Halo teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita main game Sakura School ya. Hmm, enak sekali ya Mio? Iya, enak sekali. Mio, Yuta, kalian udah selesai belum makannya? Ini sebentar lagi selesai kok Kak Sakura, emangnya kenapa? Iya Kak Sakura, emangnya kenapa? Bentar lagi selesai nih. Yaudah yang penting nanti dihabisin ya, soalnya kakak mau pergi ke kafe untuk ketemu teman kakak. Oh iya, di depan sana itu ada mobil bak merah ya, tapi bensinnya habis. Tolong ya Yuta, Mio, kalian nanti pake mobil bak merah itu aja ya. Kalian diisi bensinnya. Oke kak. Oke kak. Uh syukurlah aku punya adik-adik yang mandiri sekali, udah bisa makan sendiri, mandi sendiri, bisa membantu warga kota juga kalau lagi kesusahan. Uh, semoga saja Yuta dan Mio besarnya jadi presiden. Oh iya, aduh aku jadi ngesabar. Itu sepertinya ada mobil Taiga. Sepertinya dia udah sampai. Aku harus cepat-cepat menemui dia, nanti dia menunggu lama. Uh, wah ada Taiga. Oh, hai Taiga. Kamu udah nunggu lama di sini? Hai Sakura, aku baru datang kok. Oh, yaudah aku pesen dulu ya Taiga. Oh, ya ampun Taiga ganteng sekali hari ini. Kak Honoka, Kak Honoka, aku mau pesan nasi telur satu ya. Oke siap kak Sakura, ditunggu ya. Terima kasih Kak Honoka. Uh, akhirnya kita sudah selesai makan ya Mio. Ya sudah, ayo kita langsung saja berangkat latihan karate. Ayo kak, kita langsung latihan karate, nanti terlambat. Oh iya, kamu ada uang gak? Ada uang, memang buat apa? Soalnya buat beli bensin, mobilnya kehabisan bensin Mio. Um, ada sih 20 ribu. Yaudah, aku juga ada 20 ribu. Cukuplah buat beli bensin. Oh iya Mio, kamu udah hafal belum gerakan karate-nya? Ada gerakan terbaru loh. Lupa dikit sih kak. Eh, itu ada apaan tuh di depan? Kenapa mobil ini berhenti di jalan sih? Kakak, kakak, kenapa berhenti di jalan? Mobilnya kenapa? Bensin mobil aku habis. Terus juga bensin di kota Sakura semuanya habis. Hah? Bensin di kota Sakura semuanya habis? Aduh, gimana nih Mio? Mana bensin kita juga mau habis lagi? Eh, eh, lihat Mio. Ada kendaraan yang berhenti lagi. Kakak, kakak, kenapa mobilnya berhenti di sini? Bensin mobilku habis, jadi tidak bisa jalan. Hah? Bensinnya habis juga. Gimana nih Mio? Semua kendaraan di kota Sakura? Bensinnya habis. Iya kak, gimana ini? Kita beli di mana dong? Aku juga belum tahu Mio. Gimana ya? Kira-kira kendaraan itu yang berhenti bensinnya habis juga bukan ya? Coba kita tanyakan saja Mio. Soalnya aku takut kalau bensin di kota Sakura semuanya habis. Gimana? Kita buat pom bensin di rumah aja kak. Jadinya warga kota Sakura bisa pakai bensinnya. Wah, ide bagus Mio. Kakak, kakak, kakak yang sabar ya. Sebentar lagi akan ada pom bensin baru. Ayo Mio, kita langsung saja ke tempat Upin Ipin. Kita harus cari bahan-bahan untuk membuat pom bensin baru. Iya kak Yuta, kita sekalian minta tolong sama Upin dan Ipin juga. Iya Mio, tapi toko Upin dan Ipin di sebelah mana ya? Sepertinya belok sini kak. Oh iya, sepertinya belok sini ya Mio. Di mana ya tokonya? Aku jadi bingung. Ada belokan lagi yang di depan sana kak Yuta, bukan yang di sini. Oh bukan di sini, terus di mana? Ini ya Mio? Iya kak, sepertinya di sini. Akhirnya kita sudah sampai Mio. Wah, ada Baby Challenge sama Upin dan Ipin. Baby Challenge, Baby Challenge, Upin, Ipin. Halo Yutu. Hai. Halo Toto Yuta, Toto Mio. Eh teman-teman, Upin, Ipin, Baby Challenge, ayo kita membuat pom bensin yuk. Soalnya pengendara di kota Sakura semuanya kehabisan bensin. Ayo Toto Yuta, kehabisan bensin? Jangan-jangan, soalnya di belakang TK sana ada truk bensin lah dari minggu lalu. Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan habisnya bensin di kota Sakura? Betul, betul, betul. Apa? Ada truk bensin? Kalau begitu, ayo semuanya kita langsung cek aja truk bensinnya. Jangan-jangan, kamu bohong lagi. Kita harus cek langsung. Apalah kau ini? Wah, apalah aku bohong. Betul, betul, betul. Belok kiri, Yutu. Belok kiri. Oke, Upin, Ipin. Wah, itu sepertinya ada truknya ya. Tulisannya jaga jarak. Aku jadi penasaran. Kira-kira ini truk apa ya? Wah, Upin, Ipin. Ternyata benar. Ini adalah truk bensin. Eh, lihat itu. Di sana ada hotel juga lah. Wah, benar, Upin. Ipin, ternyata di sini ada hotel Cerri. Kira-kira kenapa ya truk bensinnya ada di dekat hotel Cerri? Mungkin supirnya itu lagi kecapean, Kak Yuta. Jadinya istirahat di hotel Cerri selama seminggu. Bisa jadi sih, Mio. Yaudah, kamu bawa truk ini ke rumah aja ya. Soalnya isinya itu bensin. Tapi aku takut kalau sendirian. Oh, yaudah, Baby Jelin teman. Oke, Baby Jelin ikut aku ya. Oke, Mio. Hati-hati ya, Mio. Oh, Upin, Ipin, kita harus mencari bahan untuk bikin pom bensin. Ehm, yaudahlah. Saya bikin makas pom bensin sekalian sajalah di rumah Yuta. Biar tambah keren. Betul, betul, betul. Wah, ide yang bagus. Kita bikin pom bensin di atas rumahku aja. Yulah, baguslah. Betul, betul, betul. Pasti tambah kerennya rumahku ya, Upin. Ipin, yaudah. Aku mau minta izin sama Kak Ros buat ambil bahan-bahannya. Ayo, Upin, Ipin. Kak Ros, Kak Ros. Kak Ros, aku mau ambil bahan-bahan di depan ya. Soalnya mau bikin pom bensin. Karena kasihan pengendara di kota Sakura kehabisan bensin. Oh, macam tuh. Jika macam tuh, kau ambil sajalah. Gratis untuk kau orang. Lah, beneran gratis Kak Ros. Asik. Terima kasih ya, Kak Ros. Ayo, Upin, Ipin. Kita langsung saja angkat bahan-bahan ini. Ayo lah, Yuta. Betul, betul, betul. Bisa segera bikin pom bensin lah. Iya, Upin, Ipin. Semua ini berkat Kak Ros. Iya, Yuta. Maka itu naik mobilnya hati-hati lah. Karena di belakang ini banyak sekali lah barang-barang. Betul, betul, betul. Banyak bahan lah. Yaudah, Upin, Ipin. Tolong pegangin barang-barangnya ya. Biar ngejatuh. Okey lah, Yuta. Ya sudah. Kalau gitu, kita cek keadaan Mio dulu yuk. Kira-kira udah berangkat apa belum ya? Harusnya sih sudah ya. Betul, betul, betul. Wah, iya Upin, Ipin. Sepertinya sudah berangkat. Soalnya sudah tidak ada truknya lagi. Yaudah, kita langsung saja ke rumah aku. Oh, oh, lah Yuta. Cepat lah. Betul, betul, betul. Di belakang ini sempit lah, Yuta. Oke, Upin. Ipin, aku akan mempercepat lajunya. Eh, bener-bener lah, Yuta. Banyak sekali lah bahan-bahan ini. Oh, oh, lah Yuta. Betul, betul, betul. Gimana sih? Tadi katanya suruh cepat. Yaudah deh. Kalau gitu, aku memperlambat lagi lajunya. Dan terlalu cepat juga lah, Yuta. Tuh, betul, betul. Sedang-sedang saja lah. Iya deh, iya. Eh, Yuta, Yuta. Itukah? Warga yang kehabisan bensin? Yaudah. Tuh, betul, betul. Banyaknya. Iya, Upin, Ipin. Kasian, kan? Oh, oh, lah Yuta. Kasian, kasian, kasian. Kita harus cepat lah. Eh, lihat Upin, Ipin. Sepertinya Mio dan Baby Challenge sudah siap. Yaudah, betul, betul, betul. Eh, Kak Yuta. Kenapa lama banget sih? Oh, gini, gini Mio. Soalnya tadi Ipin ribet banget. Apulah, Yuta? Ya, sudahlah teman-teman. Semuanya kita langsung saja membuat markas bom bensinnya. Jomlah, Yuta. Betul, betul, betul. Cepat, Mio. Baby Challenge. Oke, Kak Yuta. Oh, iya, oke. Baby Challenge cetang membantu membuat bom bensin. Wah, akhirnya bom bensinnya sudah jadi, Mio. Oh, bagus sekali. Ada harga-harganya juga. Dari atas sini kelihatan besar sekali. Wah, ada tulisan harga-harganya. Pertalite, bertamak, dan juga solar. Wah, ada tulisan dilarang merokok. Dan juga ada tulisan kota Sakura. Wah, bagus sekali. Jadinya semua orang bisa isi bensin di sini. Ya sudah, Mio, Upin, Upin, teman-teman semuanya. Ayo kita mencoba isi bensin. Wah, Kak Yuta. Sepertinya di atas sana bagus sekali ya, Kak Yuta. Aku jadi penasaran deh. Kira-kira kalau isi bensin di sana rasanya gimana ya? Ya sudah, Mio. Sekarang semuanya kita langsung coba ke atas saja. Ya sudah, ayo, Kak. Semuanya kita langsung naik aja mobil bak. Ajik, Kak Yuta. Eh, Kak Yuta, Kak Yuta. Tapi kira-kira mobil ini kuat nggak ya sampai atas? Belum tahu, Mio. Coba kita coba, yuk. Ayo, Kak. Wah, artinya bisa, Mio. Akhirnya sampai atas juga, Mio. Yaudah, kita langsung aja isi bensinnya. Eh, Kak Yuta, Kak Yuta. Gimana kalau kita ganti baju seperti petugas bom bensin? Oh, betul, betul, betul. Wah, ide bagus, Mio. Kalau begitu, kita semua harus berganti pakaian seperti penjaga bom bensin. Iya, Kak Yuta, supaya lebih maksimal. Kalau gitu, siapa yang mau ganti baju duluan? Eh, siapa ya? Aku atau... Ah, kelamaan. Yaudah, aku aja deh yang ganti baju duluan. Kalian tunggu sini ya. Kira-kira aku udah punya bajunya belum ya? Aku harus cari-cari nih di lemari. Harusnya sih ada. Eh, di mana ya? Mana ya baju yang cocok? Kira-kira yang mana ya? Cap, chip, chip. Ah, ini dia bajunya. Aku udah paling cocok. Kalau gini kan jadi maksimal bom bensinnya. Sekarang gantian Mio. Mio, Mio, kamu langsung aja ganti baju sekarang. Wah, bagus sekali bajunya. Seperti petugas bom bensin, Kak Yuta. Yaudah, aku juga mau pakai baju yang itu juga deh. Eh, kira-kira ada nggak ya bajunya? Mana ya? Wah, ini dia. Wah, akhirnya aku bisa menjadi petugas bom bensin. Wah, sekarang kita berdua sudah menjadi petugas bom bensin, Mio. Bajunya udah sama persis. Yaudah, Mio. Sekarang langsung aja kita naik ke atas. Oke, siap, Kak Yuta. Berarti nanti kita yang melayani masyarakat-masyarakat untuk beli bensin dong, Kak Yuta. Iya dong, Mio. Kita kan sudah menjadi petugas bom bensin. Wah, asik. Kita bisa membantu masyarakat di kota Sakura. Iya, Mio. Eh, teman-teman. Kita langsung saja isi bensin mobil bang merah itu. Eh, Baby J. mau ya dia dulu. Caranya kayak gini ya, teman-teman. Pertama, kita ambil dulu selangnya. Kalau kita udah ambil selangnya, langsung aja isi mobil dengan bensinnya. Kayak gini, teman-teman. Oh, canggihnya. Betul, betul, betul. Eh, Baby J mau ikutan juga. Yeay, bensin sudah full. Gimana, teman-teman? Kalian sudah paham, kan? Kalian kenapa diem aja sih? Lapa lah, Yuta. Betul, betul, betul. Hah? Iya. Belin apa? Pengen makan? Oh, kalian itu lapar ya? Yaudah, kita makan dulu. Ayo, teman-teman. Aku tidak mau makan, Kak Yuta. Kak Yuta aja. Aku jaga pembensinnya. Oke, Demio. Ayo, teman-teman. Kita makan dulu ya. Siapa yang mau makan? Akulah, pastilah aku mau makan. Betul, betul, betul. Duh, susah banget lewatnya. Siatilah, Yuta. Oh, Baby J jadi lapar. Ayo, teman-teman. Kita langsung aja masuk ke dalam. Ayo lah, betul, betul, betul. Eh, Acik. Makan, makan, makan. Yeay, sekarang aku jadi petugas bom bensin. Sekarang aku tinggal menunggu siapa yang akan datang. Mau nunggu, ah, di sini. Kira-kira ada mobil nggak ya yang mau isi bensin? Di mana ya? Jadi nggak sabar? Ya sudah, teman-teman. Kalian makan yang banyak ya di sini. Aku mau naik dulu ke bom bensin. Soalnya aku tidak sabar untuk menjaga bom bensin. Supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bensinnya. Kira-kira udah pada datang belum ya? Wah, sepertinya masih sepi. Eh, Mia, Mia. Kamu mau jaga bom bensin yang di situ, Mia? Iya, Kak Yuta. Oh, iya, Kak Yuta. Tolong bilangin ke semua warga yang bensinnya habis. Turu datang ke bom bensin sini saja. Oh, iya, Mia. Artinya mereka belum tahu kalau di sini ada bom bensin. Bapak, ibu. Semua yang ada di sini. Bapak, bapak, ibu, ibu. Di sini ada bom bensin baru. Di sini ada bensinnya, loh. Bapak, bapak, ibu, ibu. Kakak, kakak, semua yang ada di sini. Yuk, beli bensinnya, beli bensinnya. Di sini ada bensinnya, loh. Nggak habis. Tapi aku juga masih penasaran. Kira-kira di markas bom bensin ini ada apa lagi, ya? Wah, aku mau lihat-lihat dulu, deh. Wah, markas bom bensin ini sangat bagus. Apalagi di atas rumahku. Jadinya makin bagus. Wah, eh, sudah lah. Aku mau jaga dulu kayak Mia. Kira-kira nanti bom bensinnya bakalan rame, tidak, ya? Aku jadi penasaran, deh. Mia, Mia, aku jaga di sini, ya. Oke, Kak Yuta. Kak Yuta di situ saja, ya. Aku di sini. Siap, Mia. Aku tinggal nunggu aja warga yang datang. Aduh, aduh. Sakura, Sakura. Aku pulang dulu, ya. Aku perutnya sakit. Aku mau ee dulu. Yaudah, gak apa-apa, Taiga. Kamu cepetan sana pulang. Nanti kamu ee di celana, loh. Tungguan, ya, Sakura. Aduh, kenapa pakai kebulat ee segala, sih? Padahal kan lagi ngedate sama cewek. Oh, malu banget. Aduh, oh, perutku sakit sekali. Aduh. Aduh, eh, eh, eh. Loh, kok berhenti? Loh, ini ternyata ada bom bensin. Namah Yuta lagi. Yaudah lah, pas banget bensinnya lagi habis. Ini aku harus segera isi bensinnya. Loh, Yuta. Kamu di sini jadi petugas bom bensin. Ya, kapan ada bom bensin di sini? Oh, hai, Ka, Taiga. Memang baru saja kok dibangun bom bensinnya. Soalnya untuk membantu warga kota Sakura yang kehabisan bensin. Wah, bagus kalau gitu, Yuta. Kamu memang enak yang baik. Aduh, perut aku juga sakit lagi. Aku harus segera pulang. Aduh, dari tadi sebenarnya aku udah perutnya sakit. Tapi aku harus tahan-tahan. Malulah sama Taiga. Masa aku kebelet ee, sih? Aduh, yaudahlah aku mau pulang dulu. Loh, ini kenapa ada bom bensin di atas rumah? Ada truk bensinnya juga lagi. Loh, ini juga ada jalan menuju ke atas. Aku jadi penasaran. Kira-kira bom bensin di atas rumah kayak gimana ya? Aduh, ini jalanannya susah banget lagi. Aku harus pelan-pelan. Yang penting bisa keisi bensinnya. Loh, ada Yuta sama Mio. Loh, Yuta. Kamu di sini jadi petugas bom bensin. Iya, Kak Sakura. Soalnya bensinnya pada habis. Yaudah deh, kalau gitu aku juga mau isi bensin mobil aku ini aja deh. Oh, di situ aja yang gak ngantri. Mio, Mio. Aku mau isi bensin. Tolong isi bensinnya itu yang penuh ya. Soalnya biar gak bolak-balik lagi, Mio. Oke, siap, Kak Sakura. Mulai dari nol ya, Kak. Oke, Mio. Wah, sepertinya warga yang kehabisan bensin yang tadi di depan Yumar tadi sudah mengisi bensinnya semua. Kalau gitu, sekarang aku tinggal tunggu lagi nih. Kira-kira siapa ya yang datang lagi? Harusnya sih masih banyak ya. Soalnya kan bensin kota Sakura tadinya habis semua. Aku tunggu di sini aja deh. Oh iya, Kak Sakura. Kak Sakura mau diisi pertalat atau pertamak. Tadi, ya lupa. Yaudah yang pertamak aja soalnya Kak Sakura mah maunya yang mahal. Oke, Kak Sakura berarti. Aku ambil yang warna biru. Ini ya, pertamak. Mulai dari nol ya, Kakak. Langsung aja deh diisi. Yang penuh ya, Mio. Jangan lupa loh. Sampai penuh. Siap, Kak Sakura. Tenang aja. Mio pasti mengisinya sampai penuh. Ngomong-ngomong, sejak kapan ada pemensin di atas rumah kita? Baru aja dibikin, Kak Sakura. Soalnya banyak sekali warga yang kehabisan bensin. Kan kasihan. Jadinya kita bikin aja di pemensin baru. Oh gitu, pantesan. Soalnya aku juga baru lihat. Iya, Kak Sakura. Ini udah aku isi full ya mobilnya. Sekarang Kakak tinggal bayar. Totalnya 200 ribu. Lah, masa Kakak sendia harus bayar juga, Mio? Iya dong. Namanya kan juga bisnis. Kalau bisnis mah ya bisnis aja. Kalau Kakak mah Kakak aja. Yaudah bentar ya. Aku ambil duit dulu di kamar. Awas loh, jangan kabur. Kabur gimana sih Mio? Kita kan satu rumah. Udah, mau eh dulu. Aduh, perut aku sakit sekali. Mana tadi berhenti dulu. Aduh, ini mah perutnya udah gak karuan lagi. Aduh, bentar lagi mau keluar. Mana nih kamar mandi? Kamar mandi? Wah, sepertinya ada pom bensin baru. Kalau gitu, aku juga mau isi bensin mobil ini. Karena bensinnya udah habis. Kira-kira pom bensinnya ada di mana? Oh, itu ya. Loh, pom bensinnya ada di atas rumah. Wah, canggih sekali pom bensinnya. Yaudah, aku kelewatan. Lewat mana ya? Yaudahlah, lewat sini saja sepertinya bisa. Aduh, susah banget jalannya. Dimana sih ini? Aduh, kok susah banget sih? Wah, akhirnya bisa juga. Loh, Yuta. Yuta, Yuta, tolong isikan mobil ini Pertamax full tank. Wah, Pertamax ya? Sayangnya Pertamax-nya habis. Gimana dong? Yaudahlah, Pertalet aja gak apa-apa. Tapi di sini bayar loh. Awas aja kalau gak bayar. Di dunia ini gak ada yang gratis tau. Nang aja, aku pasti bayar. Udahlah, isi aja full tank, full tank. Iya, iya, ini langsung aja aku isi. Full tank kan, full tank. Iya, yang full ya. Jangan sampai gak full. Oke, siap. Oh, kenapa harus bayar sih? Ngapain aku harus bayar? Daripada bayar, mending aku harus menghajar Yuta aja. Daripada aku harus bayar bensinnya. Oh, satu, dua, tiga. Ya. Eh, dasar ya Yakuza. Lihat ini. Aduh, aku harus kabur. Takutnya pembensinnya bisa meledak. Yakuza, aku akan lapar polisi. Eh, dasar kamu. Jangan kucampur. Eh, pipitnya ini kita-pipitnya membiarkan Yakuza pergi. Waduh, ada bayi titan juga. Gimana ini? Oh, ada polisi juga. Aduh, ampun. Aku harus kabur. Keburu ketangkap. Kena kau. Ya. Aduh. Nak mana lah kau? Tumpu-tumpu. Aduh, aku harus kabur. Ganyak sekali yang menyerang di sini. Aduh. Aduh, gimana ini? Aku harus pergi kemana? Yaudahlah, aku harus kabur dulu. Aduh, aku bingung mau pergi kemana. Hei, Yakuza. Kamu mau kemana? Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Ya. Mending kamu bayar aja. Kekerasan itu tidak baik, Yakuza. Padahal kan tinggal bayar, aman, selesai. Malah ribut-ribut sih kamu. Ya sudah lah. Yang penting, kamu sudah kalah. Sekarang, kamu harus bayar. Tepat bayar, Yakuza. Atau kalau tidak, mobil kamu aku kempesin, nih. Aduh, tolong. Ampun. Jangan. Ya sudah lah. Terima kasih ya, teman-teman. Sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.